Pemirsa, berdasarkan quick count atau hitung cepat sejak hari pemungutan suara 14 Februari lalu, sudah bisa dipastikan Presiden berikutnya adalah Prabowo Subianto. Namun melenggangnya pasangan Prabowo Gibran dibayang-bayangi pencalonan keduanya yang merupakan hasil pelanggaran etik Hakim Konstitusi saat memutuskan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Di lain pihak, banyak laporan sistem rekap penghitungan suara KPU yang menguntungkan paslon nomor 2 itu juga ditemukan. Apakah hasil pemilu berpeluang untuk digugat? Kita akan bahas bersama pakar hukum Tata Negara Prof. Juanda. Prof. Juanda, kalau kita lihat dengan kondisi yang hari ini seperti ini, dengan kecurangan-kecurangan yang indikasi ya, indikasi kecurangan yang ditemukan, apakah memungkinkan untuk kubu yang lain ini melapor atau menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Ya, saya sangat dimungkinkan karena memang berdasarkan undang-undang pemilu itu sendiri ya, sebagaimana yang kita ketahui dan hasil sengketa atau sengketa dari sebuah pemilu ini memang diberi ruang di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk masuk ke dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, tentu ada mekanisme dan tentu ada bahan-bahan alat bukti yang perlu dipersiapkan. Oleh karena itulah beberapa ahli hukum, saya lihat dari dua kubu ini, 0-1 ataupun 0-2, 0-3 sorry, itu sudah menyiapkan jalan menuju ke peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebuah mekanisme hukum yang tepat, dan secara konstitusional itu dibenarkan dan saya mendukung itu-itu. Oleh karena itu, saya pikir dalam kerangka negara konstitusional, negara hukum yang beradab, sebagaimana yang kita ketahui ya, maka satu-satu jalan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu di Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.